Presiden Trump mengaku pertemuan antara dirinya dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terancam batal. Minggu lalu, pejabat Korea Utara mengecam penasihat gedung putih John Bolton yang mengusulkan bahwa Libya bisa menjadi model bagi Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya. Pemimpin Libya, Muammar Qadhafi, menghentikan program senjata nuklir dan kimianya setelah Amerika menginvasi Irak. Namun ia tewas di tangan pasukan pemberontak dukungan AS tahun 2011. Korea Utara juga mengecam latihan militer bersama AS dan Korea Selatan. Kedung Putih menyatakan persiapan terus digelar untuk KTT Trump dan Kim di Singapura 12 Juni. Jika terjadi, ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pemimpin AS dan korut bertemu. Demikian laporan tim VOA.